Spirit semangat kita untuk anti korupsi, gak ada artinya kita ini Kalau kader kita jangan bisa melakukan perbuatan-perbuatan terselah Diberi kesempatan melalui Menseknek Pak Pratik Untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri Usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri Kalau kemarin ada September ceria yang tidak ceria-ceria amat Sekarang kita masuk di bulan yang katanya Oktober bahagia Tapi apa benar bahagia? Ya kayaknya sulit deh untuk bilang begitu Ya gimana enggak baru di awal bulan kita udah syedih dengan beragam berita yang viral di mana-mana Contohnya datang dari dunia entertainment Siapa sangka setelah artis yang tersandung dengan kasus Judy Online Sekarang ada lagi nih streamer game Yang merupakan mantan pro player juga tersangkut dengan Judy Online Salah satu yang paling viral datang dari Hashtag tangkap Stephen Kurniawan Hashtag ini dipopulerkan oleh akun Twitter Dalam beberapa tangkapan layar Saweran yang diterima oleh pria yang kerap dipanggil Marsha tersebut Memang sangat gila Karena mencapai ratusan juta rupiah Wow Seratus juta Sumpah Ima JP Di tangkapan video yang lain Si pria ini dianggap keceplosan telah mendapat sponsor dari situs Judy tersebut Ya menyangkal hubungan antara Marsha dan juga situs Judy Online Tadi emang sulit Tah mukanya ada kok di Instagram official dari Judy Online yang melakukan donasi Selain Marsha Ada juga nama streamer game perempuan seperti Adelia Juga masuk nih dalam daftar gamer viral yang berhubungan dengan situs Judy Online Nah keterlibatan mereka ini emang wajar jadi polemik di masyarakat Sebab tentu saja Mereka ini mempromosikan Judy Online Padahal masalah Judy Online ini sekarang sedang ramai dibahas Kebayang gak sih Kalau duit 200 triliun yang berputar dalam Judy Online ini digunakan untuk hal baik Ya pasti kita akan jadi lebih baik ya Nah masalah streamer game yang mempromosikan Judy Online ini emang butuh perhatian Karena segmen penonton mereka tentu saja bukan orang dewasa Melainkan ada anak-anak Isu tentang Judy Online dan juga streamer game yang tengah ramai dibicarakan ini Bermuara dari podcast Daddy Corbusier dan Ferry Irwandi Harapan aku sih simpel Semoga penegakan hukum tentang Judy Online bisa lancar Dimana ditangkap bukan cuma yang melakukan promosi Tapi bandar utamanya juga ditangkap Masih di dunia hiburan Ada lagi nih cerita viral yang datang dari Kiki Saputri Stand up komedian ini tiba-tiba menghebohkan Jagatmaya setelah mengaku Kalau udah punya anak berumur 3 tahun bernama Aisyah Tapi adik Aisyah ini bukan anak kandung Kiki Meski begitu Kiki memang terlihat sangat menyayangi Aisyah Ya semoga Aisyah ini bisa jadi anak yang berbakti bagi Kiki Dan Mbak Kiki bisa juga dapat momongan Biar bisa kasih Aisyah adik Amin Setelah melihat yang unyu-unyu kayak Aisyah Kayaknya hati adem ya Tapi sekarang bisa jadi masam lagi nih Karena kita akan masuk ke dunia sosial politik Akhir-akhir ini nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Sedang viral-viralnya Setelah dikabarkan sebagai tersangka tindak pidana kasus korupsi Mantan gubernur Sulawesi Selatan ini kembali mendapat sorotan Karena sempat diberitakan menghilang di Eropa Wah ternyata bukan cuma mantan ajing bisa hilang mentan juga ya Tapi beberapa hari kemudian Syahrul pun muncul dan kemudian bikin heboh Karena langsung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian Ya meski mundur proses hukum ini tetap jalan dong Dan gak mungkin berhenti disitu aja Kasus korupsi yang menjerat mantan gubernur Sulawesi Selatan tersebut Memang semberawut Karena banyaknya desas-desus yang tidak sedap Hmm... Salah satunya adalah isu pemerasan senilai 1 miliar USD Yang baru saja dibantah oleh KPK Menurut Firly Bahuri ketua KPK 1 miliar USD itu terlalu besar Dan tidak mungkin ada yang ingin menyerahkan uang segitu banyak Nah kasus ini tentu saja membawa Surya Paloh dalam kegalauan Pasti bagaimana tidak Dirinya sempat disinggung tentang statementnya di masa lalu Yang mengatakan akan membubarkan Nasdem Kalau kadernya korupsi Surya Paloh memberi klarifikasi kalau maknanya Tak segampang itu Hehehe... Maafin nyanyi Dalam keterangannya di depan wartawan Surya Paloh juga bersembunyi Kalau naiknya kasus hukum kadernya Seperti Johnny Gap Latte dan juga Syarul Dipengaruhi oleh elektabilitas Anies Baswedan dan Caimi Pasangan yang diusung oleh Nasdem dalam pilpres mendatang Melihat rumitnya kasus ini kita sebagai warga sih Cuman berharap Kalau penegakan hukum korupsi kayak gini dipertegas Karena emang nyiksa banyak orang Bener gak sih? Andai dunia politik kita bersih Pasti aksi nurunin bali hocale kayak gini juga gak akan terjadi Doanya sih ya di tahun 2024 semoga Semua pejabat jadi bersih Kalau gak bersih semoga kemat aja deh Hehehe... Doa tadi kayaknya emang valid ya buat beberapa orang Karena pejabat emang bikin pusing dengan kasus korupsi yang dilakukan Nah belum lagi nih keluarganya yang ahlaknya not found Hehehe... Contohnya baru-baru ini Ada seorang anggota DPR Eh anaknya ya Anak anggota DPR RI Melakukan penganayaan hingga membuat korban tewas Gila! Dan gilanya lagi ada bekas pijakan ban mobil Di lengan korban yang berarti nih Si anak anggota DPR ini Sadar banget kalau lagi nyiksa anak orang Adeh... Geram banget ya dengernya Si penganyaya ini emang sudah ditangkap Jadi bagi netizen ku sayang semoga si pelaku ini dikawal ya Jangan sampai lolos Apalagi malah dibiarin ikutan jadi politisi Selain pejabat di DPR Sikap wadidaw juga diperlihatkan oleh pejabat-pejabat KPAI Yang ternyata malah melindungi pelaku bullying Sikapnya emang gak diluar nalar ya Atau KPAI ini emang khusus untuk melindungi pelaku bully Dan bukan melindungi korban Netizen sekalian bisa jawab bantu dong Di tengah tingkah wadidaw dari para pejabat Nah masyarakat kita nih lagi fight for life sampai maksimal Contohnya terjadi di NTT yang sekarang mengalami kekeringan parah Salah seorang warga di sana bahkan harus memotong batang pisang Dan mengais air dari sana Kalau ini bukan fight for life to the max ya bisa dibilang apalagi Kemudian ada juga kasus kabut asap di Kalimantan Karena terjadi kebakaran hutan Seperti yang dilihat kita harus akui Paru-paru orang Kalimantan kuat-kuat Asap setebal itu kondisi di sana belum viral Kayak kasus polusi Jakarta kemarin Atau emang gak dipeduliin Padahal harusnya kasus asap di sana jadi perhatian loh Sebab sudah membuat murka negara upin-ipin Selain kondisi hidup lagi sekarat yang dialami beberapa warga Hal viral juga datang dari kisah sebuah bapak kos Yang menemukan penghuni kosnya menampung sampah Kondisi emang parah banget ya Bahkan bisa dibilang gak layak tinggal Makanya si pemilik kos langsung ngusir Kemudian membuang semua isi kamar tersebut Nah kondisi penghuni dari kos ini dikenal dengan istilah Hording Disorder yang merupakan gangguan kejiwaan Dimana penderitanya senang numpuk sampah Biasanya hal ini terjadi karena adanya turunan dari keluarga Atau karena terjadinya depresi Wah semoga kita semua tidak mengalami nasib buruk Kayak orang di video ya Cukup perasaanmu saja yang menumpuk Tolong sampah jangan kau tumpuk Oke itu tadi Trend of the Week minggu ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye